Aku gak sega burungnya Ini enak Ini enak banget Ini burung Ini angry bird Aaaaah Hehehe Ini teisti banget nih di dalem loh Nah, beneran jangan liat Enak kan? Terima kasih Subscribe! Hai guys Hari ini kita mau musik Dan aku musiknya hari ini bukan dengan Mas Anang Dengan seseorang yang luar biasa Nah, di Malang ini terkenal banget katanya makanan belutnya Aku mau coba kayak gimana sih rasanya makan belut Di restoran namanya, bukan restoran, ini pinggir jalan namanya belut tongan Yuk coba yuk Oke guys, aku mau coba yang terkenalnya itu belut tongan Belut spesial tongan harga Rp 25.000 Sama tau tepek Udah, kita jalan Iya Sama mau aku tetap warna kau Harganya terjang Aku aqua gak dingin views 大量 Tidak 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 Hai guys, kita sekarang udah pesen, yang kita pesen namanya blood woman tuh ini Ini blood special Enak banget, aku lagi gantiin pipi nih guys Cobain bun, ada sambalnya gitu terus ada tempe sama lainnya Aku ga tega burungnya Ini enak banget, ini burung Angry bird Kita coba ya guys, aku ga bohong Enak banget Enak banget, burung banget Kasian Enak banget guys Belutnya enak banget Sambalnya enak banget Si angry bird ini enak loh Apa? Gak bohong Apa ya, gurih Kok besar enak ya? Crispy banget Gelutnya tuh enak banget Ini aku coba yang crispy ya Ini ada sambalnya juga Sambalnya banyak Belutnya rasanya kayak apa ya? Kunagi kan ini Kak Kalo ini Jepang namanya kunagi Aku suka banget emang Hmm Harga perporsinya 25 ribu Kalo yang kedua 15 Kalo yang kedua 15 Burungnya 30 ribu Enak kalo burungnya sumpah bener aku ga bohong Enggak kak, enggak Kepalanya ngalusin di liatin aku dia Guys Ini enak Biasa aku nyoba belut di roasteran Jepang Namanya unagi kan Dikasih kayak salsa manis Kayak gitu lah Ini tuh sebenernya temen bel bawang gitu ya? Beda Hmm Ini belutnya kayak ada tulang-tulangnya Kayak usus ngasih nih Kayak tulang muda Aku penasaran bentuk Belutnya belut bentuk Biasanya gede banget ya Ini kayak panjang-panjang Enak Enak banget sih aku bilang Ini kayak gini Kalo dibandingin sama yang crispy Ini lebih berasa Belutnya kalo ini Karena digoreng banget tempungnya Hmm Kalo unagi yang aku biasa makan Itu kan kayak Emblek banget Kayak cuma ikannya doang Ini kayaknya digorengnya sama tulang-tulangnya Hmm Ini juga sangat cek-kecil Diaduk sama sambel bawang Bunda menyesal sekali Menurut aku cita rasa yang berbeda Menurut aku cita rasa yang berbeda Tapi bawangnya enak banget Tau bawangnya Enggak Adanya di Jalan Adi Irma Sudami Nomor 68 di Malang Jadi yang di Malang Kalo makanan yang gak mainstream Kayaknya Enak Enak banget Ini saran aku kalo kesini Jangan pesen yang crispy Belum enak Enggak banget Iya Sama harus pesen Isi Angry Bird ini Guna Ini juga banget sih bulutnya Hmm Enak Hmm Harganya terjangkau Harganya terjangkau Enak Harganya terjangkau Kocinya banyak Hmm Hmm Jalan pasti suka banget nih si Angry Bird Dia tuh rasanya Rasanya sampe dalam-dalamnya tuh Tasty loh Nama menunya Angry Bird Bener-bener burung marah Bayangin aku abis lu bawangnya semua tuh Bawangnya enak banget Bener tuh suka banget Biasanya aku makan bawang Sukanya kalo yang di Korea Ini parunya juga enak Tadi aku nasinya selesai sama order Kayak Supaya kita bisa makan lebih banyak Enak Sekarang aku coba Angry Birdnya coba kesian Coba dia potong deh Jadi aku gak liat bentuknya Enggak Dikit aja Dikit aja Dikit aja Beneran Dikit aja Dikit aja Ini tasty banget nih di dalam loh Nah Jangan bener-bener jangan ingat Enak kan Enak gak Enak gak Enak lah Kayak ayam Ya Allah aku abis sendiri dulu Satu belut ini aku abis sendiri So good Kali ini aku musiknya ngarel Karena pasannya gak ada Gagi idol Dan Vivi juga gak suka belut Dan dia gak suka belut Kalau aku suka dari lu Kita taunya menagi Menagi di restoran Jepang ya Ya yang kayak gini baru pernah makali Menurutin coba yang kayak gini Dan enak banget Nah ini Yang ini lebih enak sih Siang Tahunya oke Tempenya juga Tempenya juga enak Hampir siap Kalau di Malang tuh nemuin Tempenya pasti kayak gini kak Tebel tapi Gak lembek Itu tempenya semalang namanya menjes Yang Kalau yang tepung aku gak tau lo suka Iya Kurang sih Apa ya Karena Jadi yang berasa tuh tepungnya Gak berasa Blutnya Kalau yang ini Enak Dan Menurut aku sih Apa ya Suatanya tempatnya tuh memang Kayak rumah klasik Rumah tua Tapi dia cuma ada dua meja di dalam Sisanya di luar Di pinggir jalan Tapi ada tendanya Jadi walaupun ini keadaannya hujan Kalian tetap bisa makan sini ya Kayaknya jam 5 sampe jam 10 malem Dan biasanya kayaknya mungkin udah bisketnya cepet ya Karena laku sih rame disini Aku liat Dan makanannya sih yummy Jadi Untuk tayang Yang mau musik ke Malang Mau jalan-jalan ke Malang Wajib banget cobain Belut Tonga Iya Jangan makan di restoran Enaknya makan di tempat-tempat kayak gini Jadi Salah satunya gak boleh takut Kalian bisa tau Jadi dibuka sih Kalian bisa buka Kalian bisa buka Musik kita yang lama-lama Itu beberapa referensi makanan yang enak Enak dinget Enak, guys Nah, buat yang gak suka belut Di sini juga bukan ada belut Tapi yang terkenalnya Belut ya, Kak? Belut sama si Crazy Bird Eh, Angry Bird Eh, Angry Bird Nah, di sini ada macam-macam Ada paru, ada cumi Babat Ada ayam goreng juga tadi ada Iya, ada babat Macem-macem deh semuanya emang ada Cuma aku gak mau kesen Karena yang aku kesen adalah yang Si Ciri khas ya sebenarnya Si belut ini ya Si spesial Nilainya menurut aku Untuk ukuran belut ya Aku 89 Aku 89 Karena menurut aku Kalau Unagi tuh kan manis Jadi nada beleneg Nah, kalau ini tuh Ini belut Ini Indonesia banget Orang pasti suka yang enak Unagi versi Indonesia Dan biasanya belut tuh amis Nah, ini enggak Terus, walaupun ini basah gini Tapi dia tetep keriuk gitu loh Iya Terus kita makan Oke, guys Nanti kita akan share lagi Makanan-makanan di Balang yang enak Yang enak-enak Jangan lupa di like, di komen, di subscribe Kalau kalian tahu restoran Atau makanan yang enak-enak Juga bisa komen di bawah Dadah Sub indo by broth3rmax